Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat dan sejahtera selalu Untuk teman-teman semua Yang berada dimanapun ya Baik di Indonesia Maupun mungkin di luar Indonesia Mudah-mudahan teman-teman semua Masih diberikan kesehatan Keberkahan kemudahan kelanjaran Dalam kondisi yang seperti saat ini Oke teman-teman semua Kalau kemarin Di video sebelumnya Saya sempat bercerita tentang Bagaimana biar usaha kita Biar bisnis kita itu tetap Survive Ada lima hal kemarin ya Silahkan ditonton di video saya sebelumnya Oke Saat ini Saya ingin bercerita Perihal permasalahan kehidupan Khususnya masalah hutang Masalah hutang adalah masalah Hampir menghadapi semua Lapisan masyarakat Mulai masyarakat dari Kelas yang terbawa Sampai yang tinggi Baik mulai pejabat Yang di kelas Daerah sampai di pusat Baik pengusaha kecil Rumahan Pengusaha UKM Maupun pengusaha yang di atas Itu semua Pernah mengalami yang namanya hutang Bahkan Negara Negara ya Negara Indonesia Itu juga Memiliki hutang yang cukup besar Di data terakhir yang saya lihat Itu Indonesia memiliki hutang Hampir 5.257 triliun 5.270 triliun Padahal 1 triliun itu adalah Seribu miliar Ya silahkan dihitung sendiri Jangan tidak akan dihitung Oke Bahkan Perusahaan-perusahaan BUMN yang terbesar Itu ada 10 perusahaan Yang hutangnya itu cukup besar Mulai dari BRI BNI BTN Hampir BUMN BUN itu semuanya Garuda Itu hutangnya besar-besar sekali ternyata Ya Sehingga dia dalam menjalankan usaha Ternyata dia terkantung dengan Hutang Saya lihat Sempat lihat Di data terakhir Di BRI Itu kalau Anda silahkan di google 10 BUMN terbesar yang hutang di Indonesia Itu Contohnya satu saja BRI itu ternyata Memiliki Hutang sebesar Seribu triliun Padahal asetnya Cuma sekitar Antara Seribu Seratus Triliun Jadi Selisihnya sedikit Antara Antara aset yang dimiliki Dengan hutangnya Dan perusahaan yang lain juga seperti itu Rata-rata antara hutangnya Ya Terus dengan Asetnya Itu selisihnya Tidak terlalu banyak Ya Sehingga praktis dia sebenarnya Dalam menjalankan roda Perekonomiannya Di perusahaan itu Adalah tergantung dari hutang Tergantung dari hutang Sekarang kita kembali ke masalah yang kecil-kecil saja Kita ya Kita sebagai pengusaha kecil Atau UMKM Atau mungkin kita sebagai seorang Karyawan Atau pegawai swasta Atau pegawai negeri ya Semuanya terlibat dengan yang namanya Masalah hutang ini Ya Ada hutang yang kecil Ada hutang yang besar Mungkin kalau kita yang kecil Mungkin puluhan juta Atau ratusan juta Yang besar mungkin Milihatan sampai terliunan Oke Teman-teman semua Bagaimana sebenarnya Kita mengatasi Masalah hutang ini Di dalam Usaha kita Di dalam kehidupan Rumah tangga kita Atau di dalam Kegiatan-kegiatan Yang kita Lakukan setiap hari Sebenarnya dengan Hutang itu Mau tidak mau Jadi beban ya Baik itu rumah tangga Maupun perusahaan Maupun negara Jadi beban Dimana yang namanya Hutang Itu Nanti akan Saya sedikit Infokan Bahwa ada hutang yang baik Ada hutang yang tidak Baik Baik Teman-teman Caranya bagaimana Solusinya Karena kita semua Hampir Lapisan masyarakat terkecil Sampai Kebesar Itu adalah Tidak pernah lepas Dengan yang namanya Hutang Bahkan data terakhir Juga saya sempat lihat Di Perusahaan yang namanya Salah satu Jamu ya Yang sudah umurnya Ratusan tahun Ternyata Pilot Karena hutangnya Sangat besar Sehingga dia tidak mampu Menjalankan roda Perekonomian Dari perusahaan itu Akhirnya perusahaannya Pilot Padahal itu Perusahaan yang sudah Pengalaman Sudah Ratusan tahun Di Indonesia Ternyata juga Pilot Bahkan kalau kita Membaca info-info Sebelumnya Banyak perusahaan yang Akhirnya Pemiliknya itu lari Keluar negeri Asetnya semuanya Ditinggalkan di Indonesia Padahal utangnya Mungkin terliunan Ya Dia tidak memikirkan Karena Asetnya itu Kalau dijual Mungkin tidak bisa Menutupi Jumlah hutangnya Besar hutangnya Daripada Asetnya Ya Banyak sekali Sebenarnya Pengusaha Atau kita juga Masyarakat Di Kelas ekonomi Di bawah Atau perusahaan-perusahaan Kecil itu Tolong mari kita Coba hitung Berapakah Kekayaan yang kita Miliki Dan hutang yang kita Punyai Oke Sekarang Teman-teman semua Silahkan ambil Kertas dulu Sama bulban Dicadat 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 Berapa Kekayaannya Jadi kalau kita Ingin mengatasi Masalah hutang Solusinya Dicadat dulu Kekayaan Anda Dicadat dulu Kekayaan Anda Berapa Nilai rumahnya Berapa nilai Mobilnya Berapa nilai Sepeda motornya Berapa nilai Tanahnya Berapa nilai Barang-barang dagangannya Berapa Aset-aset yang ada Di dalam rumah Yang kerennya itu Bisa diuangkan Berapa tabungannya Ya Semuanya di total Di total Semua Nanti akan ketemu jumlah Ya Jumlahnya bisa Mungkin Ada yang puluhan juta Ada yang ratusan juta Ada yang milihatan Bahkan terliun Gitu ya Sudah di jumlah Kekayaan kita Sekarang yang berikutnya Anda Cadat juga Hutang Anda Ya Hutangnya Dicadat semua Ya Baik hutang di bank Hutang di kurasi Hutang di tetangga Hutang di saudara Hutang di orang tua Hutang di siapapun Dicadat Cicilan rumah Cicilan mobil Cicilan sepeda motor Cicilan HP Cicilan alat-alat elektronik Semuanya dicadat Bahkan hutang dagang Cukat dicadat Di total semua Jumlah hutangnya Sampai yang terkecil Itu dicadat semua Di total jumlahnya Ketemu berapa Nah Setelah ketemu Ya Jumlahnya Saya akan Anda sekarang Dikurangi Kekayaannya Dikurangi dengan Hutangnya Ketemu berapa Kalau misalkan Kekayaannya itu Jumlahnya masih besar Maka Anda harus Bersyukur Ya Orang hutang itu Biasanya Agak gini Agak Agak Bumbungkuk itu Anda rasa malu Sekarang setelah Anda hitung Jangan membungkuk lagi Kalau Anda Ternyata itu Masih Lebih besar Dari Hutang Anda Anda harus Semangat Semangat Tetap Kedepan Tetap Kedepan Oke Saya bisa menyelesaikan Hutang ini Bagaimana caranya Bagaimana caranya Silakan Yang tadi Jumlah hutangnya Itu di List Dikelompokkan Hutang yang Kereng Yang kereng itu Yang Biasanya Bank Amsuran bank Rumah Mobil Pokoknya yang sifatnya Yang berhubungan dengan Lembaga Itu biasanya kereng Keras Maka Sedikit Anda terlambat Anda akan Dikejar Apalagi Yang namanya Hutang online Jangan sampai Dicadat Yang hutang-hutang keras Dicadat dulu Berapa hutang keras Ini jumlahnya Terus hutang yang lemah Yang hutang dagang Atau hutang ke orang tua Ketetangga Ketaman Ketutang Kesesama Pengusaha Itu semuanya Dicadat Itu Saya anggap sebagai hutang Yang sedikit lemah Lemah dalam arti Tekanannya Biasanya tidak Terlalu tinggi Beda dengan Kalau hutang di bank Oke Setelah Anda list Anda kelompokkan Dari dua kelompok tadi Yang bagaimana Yang keras Mana yang agak lemah Maka yang keras Inilah yang Anda dulukan Karena yang keras ini Bahasanya yang Menguras otak kita Karena yang keras ini Bahasanya setiap bulan Anda di pricing terus Anda setiap bulan Di pricing terus Kreditor itu Selalu akan Mempricing Anda Setiap bulannya Kapan Anda bisa Mengangsur Seperti itu Ya Maka inilah yang harus Anda selesaikan dulu Yang keras-keras ini Selesaikan dulu Termasuk hutang-hutang Kartu kredit Ya Diselesaikan dulu Nah Bagaimana cara Menelesaikannya Tadi aset Anda Kira-kira aset itu Yang bisa dijual Itu kira-kira yang mana Rumah Mobil Sebelah motor Atau Alat elektronik Di rumah yang Sikiranya itu Bisa dijual Dijual aja dulu Untuk Melunasi hutang-hutang Yang keras ini Bahkan kalau misalkan Kita ngambil mobil Ticilan gak bisa Mengangsur Ya sudah Mobilnya aja Dilempar Kita sudah satu Mengurangi beban Cicilan mobil Ya Kalau sepeda motor Juga gitu sama Atau alat elektronik Juga sama Atau rumah Kalau rumah Misalkan Loh Kalau rumah nanti dijual Terus kita menempatkan Dimana Oke Kira-kira Kalau misalkan rumah Masih ada Kesempatan itu Bisa dijual Ya Terus dijual Dan kita masih punya selisih Maka selisihnya itu Kita bisa beli Rumah yang lebih kecil Ya Maka Otomatis Anda Sedikit Terkurangi bebannya itu Oke Maka itulah yang Sedikit Solusi bisa Anda Atasi Apa saja Acet yang bisa dijual Dijual dulu Ya Yang untuk bisa Melunasi hutang-hutang yang keras ini Nah Hutang yang lunak Itu sambil Kita mencari Solusi Tambahan pendapatan Nah Maka kita harus ada Ada Dua kegiatan Yang perlu kita rencanakan Satu adalah Yang utama Kita merencanakan Untuk melunasi hutang Tadi Yang kedua Bagaimana kita Meningkatkan Pendapatan kita Kalau kita sebagai seorang Karyawan sudah Terburuk punya hutang yang besar Ya kita Mencari Tambahan penghasilan Ya Sekarang ini Peluangnya besar ya Untuk bisnis tanpa modal Di video saya sebelumnya Juga ada Bagaimana kita bisa Menjalankan bisnis tanpa modal Ya Baik secara online Maupun offline Bisa dilihat di video saya Sebelumnya Itu peluangnya Maka kita harus Meningkatkan Kemampuan kita Untuk menghasilkan Tambahan Penghasilan Atau bagi seorang Pengusaha UKM Bagaimana meningkatkan Kreativitas kita Untuk berjualan Seorang yang pengusaha Kelas menang Itu juga sama Kita harus inovasi Inovasi dengan Produk-produk Yang kita jual Sehingga Roda Perekonomian dari perusahaan Itu Jalan Memang kalau saat ini Agak sedikit Berat ya Karena memang Kondisinya semua mengalami Ya Tapi tetap Anda harus Fokus Terus Untuk mencari peluang Usaha itu Baik teman-teman Itu Solusinya Solusinya Seperti itu Tapi kalau kita menghadapi Di bank Ternyata kita juga masih Belum bisa Menjual aset kita Datangi bank Datangi bank Minta keringanan Bisa Bank ada program Untuk keringanan Minimal Anda bisa Bayar bunganya saja Pokoknya tidak Di waktu Beberapa bulan ini Karena kondisi seperti Silahkan Anda Bayar bunganya saja Bank ada program Seperti itu Datang aja banknya Minta tolong Terus terang Kondisi sekarang Serba sulit Selainnya Mampunya Sekian Intinya Bank itu Selama setiap bulan Ada uang yang Dimasukkan di bank Bank itu Tidak ada masalah Walaupun nilai uangnya itu Tidak sesuai dengan Harapan mereka Tapi minimal ada uang yang Dimasukkan di sana Itu berasa alami Masukkan saja uang berapapun Selama ada uang masuk Untuk angsuran Itu berapapun nilainya Bank itu Masih bisa Mentoleransi kita Karena kita masih punya Etikat baik Pada mereka Terus Setelah datangi bank Anda minta Rekeningnya Rekening rekapan Angsuran Anda Kalau misalkan Memungkinkan Untuk bisa Segera dilunas Ya dilunas saja Tapi Anda jangan kaget Biasanya Kalau yang utang Seperti rumah Atau Utang apapun Yang di bank Itu kan Ngitungnya kan Anuitas Anuitas itu adalah Bunga besar Pokok kecil Miring ya Anda jangan kaget Kalau Anda Masih dapat Tengah-tengah Itu biasanya Pokok yang terpotong Itu masih kecil Jangan kaget Maka mintalah Apa namanya Rekapan Biar Anda tahu Saya itu sudah Mengasur dapat Berapa Oke ya Itu Tetap Memberikan Memberikan Apa jawaban Kalau ada bank Seperti itu Anda hadapi Di banknya Selama Anda punya Etikat baik Bank juga akan Membantu Ini pengalaman Yang pernah saya alami Oke ya Sekarang bagaimana Seandainya Hutangnya Ini Hutangnya Lebih besar Daripada Kekayaannya Ini cukup berat Dan ini banyak Dialami oleh Masyarakat Perusahaan-perusahaan Baik yang kecil Maupun yang banyak Silahkan dihitung Banyak perusahaan itu Kelihatannya besar Perusahaannya Milihatan Bahkan terliunan Ternyata Kalau dihitung Dengan asetnya Masih besar Hutangnya Banyak sekali Bahkan akhirnya Mereka Lari Keluar negeri Ditinggallah Perusahaannya Sehingga tinggal Aset yang ada Di Indonesia Kalau dijual Tidak nututi Dengan Jumlah Hutangnya Itu yang terjadi Tapi dia sudah Membawa lari Uangnya Sebagian Dan yang Aset-asetnya Bank Kerepotan Untuk menjual Aset-aset di Indonesia Yang seperti itu Akhirnya yang Mangkrak Banyak Jadi seperti itu Oke Itu teman-teman Sedikit Pengalaman Mudah-mudahan Bermanfaat Mudah-mudahan Teman-teman Yang Saat ini Masih Terlihat dengan Masalah hutang Saya doakan Segera bisa Menyelesaikan Bisa segera Tuntas Kalau kita tidak Punya hutang Itu biasanya Kita lebih Kreatif Berpikir juga Lebih kreatif Kita menghadapi Lebih cerah Karena orang Kalau hutang Itu biasanya Agak malu Agak menggerut Jangan Sekarang Anda tetap Tegakkan Badan Anda Hadapi masa depan Dengan Sebaik-baiknya Yang penting Anda punya Niatan yang baik Untuk menyelesaikan Sekian Mudah-mudahan Bermanfaat Saya doakan Semuanya Teman-teman Di seluruh Indonesia Adalah Sukses Dan berhasil Untuk lepas Dari jeratan Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh